Untuk apa minum interhistine? Kenapa sih minum interhistine bikin nantuk? Apa ibu hamil boleh pakai interhistine? Sebelum lanjut, saya beri waktu 3 detik buat yang belum subscribe untuk subscribe dan terus mendukung channel ini 3, 2, 1, subscribe Selamat datang di channel vlog apotekar Selamat datang di channel youtube channel Pada kali ini, kita akan membaca seputar pertanyaan yang masuk tentang obat interhistine Kalau sebelumnya kita pernah membahas tentang ketirizin pada video ini Dilihat lagi video ini ya Nah, sekarang kita akan membahas lagi seputar pertanyaan yang telah masuk tentang interhistine Mari kita baca satu persatu pertanyaannya Well, pertanyaan yang pertama Interhistine adalah obat untuk apa? Nah, interhistine adalah obat yang mengandung mebidulin napensilat 50 mg Obat ini adalah obat yang digunakan untuk mengatasi berbagai macam alergi termasuk artikaria, rinitis, dan terdata Tetapi perlu diingat bahwa penggunaannya harus sesuai dengan petunjuk dokter karena obat ini termasuk obat gul, angka, atau obat keras Pertanyaan selanjutnya Berapa kali minum interhistine? Nah, dosis interhistine sendiri disesuaikan dengan bentuk sediaannya Untuk bentuk sediaan tablet, biasanya untuk orang dewasa 100-300 mg sehari Terus, untuk anak dengan usia kurang dari 2 tahun biasanya 50-100 mg per hari Untuk anak usia 2-5 tahun menggunakan 50-150 mg per hari Sedangkan untuk anak lebih dari 10 tahun dapat menggunakan dosis sama dengan orang dewasa yaitu 100-300 mg per hari Bagaimana cara penggunaan interhistine? Nah, cara penggunaan interhistine ini sendiri sebaiknya sesuai dengan petunjuk dokter ataupun yang telah dijelaskan oleh apoteker pada saat pemberian resep obat Kita tidak boleh menambah ataupun mengurangi dosis dari interhistine ini sendiri Biasanya sih, sekali konsumsi interhistine ini satu tablet dan bisa dikonsumsi sampai 2 kali sehari Bahkan, kadang 2 kali sehari sesuai dengan kondisi pasien ataupun sesuai dengan resep yang telah dokter berikan tadi Next, kita lanjut pertanyaan berikut Interhistine apakah bikin antuk? Semua efek samping dari obat anti-alergi adil sedasi atau mengantuk Namun, tak perlu khawatir efeknya akan hilang begitu obat yang dikat Apa efek samping dari obat interhistine? Efek samping yang mungkin terjadi adalah mulut kering, kenyataan kabur, sambilin, biarin, mual, muta, gangguan tidur, tremor, ataupun berdebar-debar Nah, terus saja jika mengalami kondisi ini dan tidak boleh membaik setelah beberapa jam mengkonsumsi obat sebaiknya kita segera berkonsultasi kepada dokter atau apotekar teman yang bersamping obat ini ataupun kita menghentikan pemakaian obat Pertanyaan berikutnya adalah Kondisi apa saja yang tidak boleh menggunakan interhistine? Ada beberapa kondisi di mana kita tidak boleh mengkonsumsi obat ini yang disebut sebagai kontraindikasi Nah, beberapa kondisi itu adalah seperti hipersensitif terhadap baby drolline bayi prematur terus pasien dengan kondisi atau memiliki riwayat asma akun Tiga kondisi ini sebaiknya menghindari penggunaan interhistine Pertanyaan terakhir Apakah interhistine boleh digunakan pada ibu hamil? Interhistine harus hati-hati jika akan digunakan pada ibu hamil Interhistine hanya boleh dikonsumsi jika manfaatnya lebih besar daripada resikonya dan ibu hamil sebelum menggunakan tutirizin itu sangat wajib berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter kandungan Kita telah membahas pertanyaan yang masuk tentang interhistine yaitu obat alergi yang mengandung baby drolline Nah, untuk teman-teman yang punya pertanyaan seputar obat-obat lain ataupun datang kelihatan teman-teman boleh menanyakannya lewat whatsapp DM instagram Atau pada kolom komentar